Intro Publik Akbar Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulang Bawang diselenggarakan bersamaan dengan pelotakan batu pertama pembangunan pondok pesantren modern Muhammadiyah Boarding School acara bersejarah ini diadakan di Tanah Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulang Bawang pada Kamis 9 Mei 2024 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulang Bawang mengadakan tablik Akbar sekaligus pelotakan batu pertama dalam membangun pondok pesantren modern Muhammadiyah Boarding School di Tanah Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulang Bawang acara ini dihadiri oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung Sekretaris Daerah Tulang Bawang Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulang Bawang Kepala Kampung Tulang Bawang Warga dan Simpatisan Muhammadiyah Uliadi yang menjebat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulang Bawang menjelaskan bahwa tujuan utama tablik Akbar ini adalah untuk memberikan perhatian yang lebih kepada MBS Tulang Bawang satu-satunya di wilayah tersebut Pelotakan batu pertama ini menjadi tonggak awal dalam mengembankan kawasan dengan langkah pertama membangun kampus kedua Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim dengan adanya peletakan batu pertama untuk kampus MBS 2 ini mudah-mudahan ini awal yang baik dimana kita akan menyediakan sarana dan persana lembaga pendidikan pondok pesantren ke depannya karena ini merupakan pondok pesantren saat ini yang satu-satunya ada di Tulang Bawang jadi harapan ke depan bisa berkembang dan bisa mencetak anak bangsa menjadi generasi yang islami yang berguna bagi bangsa dan negara dulu kami sampaikan kepada saudara, warga Muhammadiyah, kaum muslimin, wal muslimat khususnya yang ada di Tulang Bawang mari kita arahkan untuk anak-anak kita dititipkan atau dididik di MBS Tulang Bawang ini Insya Allah ini akan bermanfaat untuk dunia dan akhirnya Mulyadi juga tak lupa menyampaikan apresiasi mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dungguan penuh dalam kesuksesan acara ini kebersamaan dan sinergi menjadi kunci dalam mewujudkan cita-cita bersama Kerli Yuladi yang menjabat sebagai sekretaris daerah Tulang Bawang menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pembangunan pondok pesantren Muhammadiyah Pording School Tulang Bawang Ia percaya bahwa lembaga ini akan menjadi agen perubahan positif bagi masyarakat sekitar Ya harapan saya selaku mewakili Bupati Tulang Bawang harapan pemerintah ya menjadi titik tolak lah di kampung undang ilir ini agar pesantren ini ya pesantren ya MBS ini bisa berkembang lebih besar lagi kenapa? karena memang di masyarakat butuh pendidikan yang lebih baik lagi ke depan butuh sumber daya manusia yang lebih berkualitas ke depan makanya pesantren dibutuhkan disini Pesantrennya mungkin untuk masyarakat sekitar ya atau Kabupaten Tulang Bawang khususnya mari bersama-sama kita mendukung yang sifatnya positif kita dukung untuk kemajuan Kabupaten Tulang Bawang ke depan apalagi ini urusan pendidikan urusan umat ya harus kita dukung sepenuhnya Gazim Ahmad, Wakil Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung menyuarakan harapan bahwa peletakan batu pertama ini akan menjadi titik awal yang baik bagi pondok pesantren yang sangat dinantikan doanya adalah agar lembaga ini terus berkembang dan mampu mencetak generasi Islam yang berkualitas menjadi penerus yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dari takdik akbar ini terpancar harapan besar untuk masa depan yang lebih baik semangat membangun mengabdi dan mendidik menjadi pilar utama dalam perjalanan menuju kejayaan pondok pesantren modern Muhammadiyah Bording School Tulang Bawang akan menjadi saksi bisu dari perjuangan dan kebersamaan ini sebagai tempat yang melahirkan pemimpin masa depan yang berintegritas dan berdikari yang pertama saya apresiasi kepada PDM Tulang Bawang jadi dengan kegiatan ini sukses ya dalam agenda mengumpulkan masyarakat memberi ketahu bahwa di PDM Tulang Bawang tadi dia akan meletakkan batu pertama untuk membangun MPS Tulang Bawang Kampus 2 dan saya apresiasi partisipasi masyarakat dan juga tentunya pejabat ini menandakan bahwa mereka mendukung apa yang menjadi program PDM Tulang Bawang ya untuk tindak lanjut saya tetap berharap kekompakan dari semua unsur dari PDM sampai ke warga Muhammadiyah di tingkat ranting kekompakan, kebersamaan karena kalau tidak kompak dana yang sudah kumpul nanti tidak bisa terwujud karena uangnya kemana-mana tapi kalau kompak semua punya satu tujuan demikian berita hari ini UEMetro News melaporkan sub indo by broth3rmax Terima kasih.